bagaimana kisah Ali bisa menikahi Fatimah putri yang paling cintai Rasulullah S.A.W pernah Fatimah itu dilamar oleh Abu Bakar S.A.W apa kata Rasulullah S.A.W Fatimah itu kecil gak pas buat engkau Antum kalau ngelamar anaknya orang mertua ngomong, aduh dia masih kecil, Antum jangan ngomong saya tunggu Pak Antum itu ditolak artinya ketika dia omongin masih kecil berarti Antum ditolak dan ditolak Abu Bakar S.A.W kemudian dalam hadith ruwait Al-Bayhaqi ada salah satu kerabatnya Ali ya ada perempuan maulah dia bekas buddha yang dibebaskan dia ngomong Ali kau tau gak Fatimah itu sudah dilamar, ada yang ngelamar dia kata dia ya terus tapi gak diterima kau coba ngelamar dia aduh aku ngelamar Fatimah punya apa aku miskin Ali bin Abi Talib mahar apa yang aku akan berikan kepada putri Rasul S.A.W putri yang paling dijintai oleh Rasulullah S.A.W ya kau cobalah terus di kompori ya sama itu perempuan akhirnya Ali berangkat datang ke Rasul S.A.W Assalamualaikum Waalaikumsalam duduk Ali duduk ditanya sama Rasul S.A.W Ali kok ada perlu gak bisa ngomong itu bayangkan gimana mau ngelamar ini Ali kata Ali gak keluar suara satu pun dari mulutku Nabi tanya lagi Ali kok ada perlu gak bengong si Ali sampai ketika kok ada perlu gak gak bisa jauh la'allaka takhtubu Fatimah kau mungkin datang ngelamar Fatimah iya Rasul S.A.W yaudah Nabi yang bukang iya Nabi Tuhan tapi kau punya apa orang kalau nikah Rasul S.A.W gak punya apa Rasul S.A.W kata dia mana baju perangmu yang disebut dirhutaminya kata Rasul S.A.W ada Rasul S.A.W tapi itu harganya cuma 400 dirham mana pantas buat putrimu kata Al-Abi Tuhan kata Rasul S.A.W aku kawinkan engkau dengan mahar dirhutaminya di tempat itu dikawinkan Al-Abi Tuhan selesai Masya Allah tapi orang kalau mau nikah kan harus walimah Ali gak punya duit mau walimah dari mana dia akhirnya itu baju besinya diserahkan kepada Fatimah sebagai mahar ya ada sahabat-sahabat ansor yang bantu Ali satu ekor kambing dan Ali akhirnya berusaha untuk cari tambahan duit orang mau kawin itu butuh modal bukan cuma modal bonek bondonekat enggak Ali tahu dia butuh modal makanya akhirnya dia dia dikasih sama Nabi satu ekor ontah yang sudah tua dan dia mendapatkan satu ekor ontah tua ketika perang badan jadi dia punya dua ekor ontah tua yang biasa digunakan untuk ngangkut barang-barang akhirnya dia bekerjasama dengan salah seorang di Medina itu untuk cari idkhir rumput idkhir rumput itu yang biasa digunakan untuk atapnya rumah seperti itu berangkatlah Ali dengan dua ekor ontahnya diparkir ontahnya di depan rumahnya orang ansor Ali berangkat cari ketika Ali sudah dapat banyak ternyata di dalam rumah itu ada Hamzah ini hadis diwakil Mambukhari Hamzah lagi mabuk itu pada tahun kedua setelah perang badan jadi Homer belum diharamkan ya biasa ada bijuannya yang sedang nyanyi-nyanyi mereka pesta miras di sana sebelum diharamkan gak masalah si penyanyinya ini melihat ada dua ekor ontah di depan sana maka Hamzah dikomporin supaya Hamzah menyembeleh dua ekor ontah itu bangun Hamzah dia keluarkan pedangnya diputus punuknya ontah ini dua ya orang mabuk kemudian jantungnya hatinya ontah itu diambil sama Hamzah udah dibawa ke dalam Ali udah bawa Idkhir lihat darah berceceran ontahnya sudah mati nangis Ali kata dia gak tahan air mataku netes aku tanya siapa yang melakukan ini Hamzah lagi mabuk di dalam Hamzah pamannya Ali gak berani Ali sama pamannya aduh kita lihat laporan ke Rasul dengan wajah dan air mata yang menetasi wajahnya ya Rasulullah ini Hamzah bikin ulah ini Hamzah Nabi langsung berdiri diambil selendang jalan menuju ke rumah itu minta izin masuk ke rumah Nabi yang mengasih tahu Hamzah kau itu gimana melakukan hal ini orang mabuk dilihat kakinya Rasul kemudian dilihat pusarnya kemudian dilihat wajahnya apa katanya Hamzah kalian ini semua adalah budaknya bapakku oh ini orang mabuk kata Rasulullah yaudah ditinggal sama Rasul subhanallah menikahlah dengan Fatimah dan dari Fatimah ini semua keturunan Rasul sampai hari ini dari Hasan dan Hussein muncul Hasan dan Hussein sebagai cucu Rasul dan Rasul sangat cinta kepada Hasan dan Hussein ketika Rasul alaihi sallallahu hendak bermubahalah dengan orang-orang Nasor Najron itu yang dipanggil Hasan, Hussein, Fatimah dan Ali bin Abi Talib Ali memiliki keutamaan yang banyak sekali dan Ali berjuang namun akhirnya Ali juga mati di tangan orang-orang Khawarij orang-orang teroris mungkin bahasa sekarang teroris dulu bahasanya Khawarij mereka mengkafirkan Ali mengkafirkan Uthman bin Afan kemudian mereka bertindak membunuh Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala Ali tewas pada tahun 40 pada tahun 40 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima kasih telah menonton